6 program studi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo menyongsong reakreditasi Prodi secara bersamaan pada Desember 2015. Di awal bulan Desember, 4 Prodi yakni Pendidikan Fisika, Pendidikan Matematika, Pendidikan Kimia, dan Teknik Geologi telah terlebih dahulu divisitasi tim asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BANPT. Pada Kamis 11 Desember, giliran Pendidikan Biologi yang dikunjungi tim asesor yang terdiri dari Prof. Dr. Jukri MS dan Prof. Dr. Haja Dirayah Rauf Husain di IE. Dekan Fakultas MIPA UNG, Prof. Dr. Evi Hulukati MPD mengaku akreditasi kali ini merupakan tugas berat yang harus dihadapi sivitas akademika Fakultas MIPA. Terlebih, dalam reakreditasi kali ini, seluruh program studi Fakultas MIPA akan direakreditasi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Diakui Evi, pada reakreditasi Prodi kali ini, ia dan seluruh sivitas berharap seluruh program studi dapat memperoleh akreditasi terbaik yakni A. Apalagi pada akreditasi sebelumnya, sejumlah Prodi tersebut bahkan memperoleh akreditasi B gemuk. Sehingga bukan mustahil, dengan berbagai kemajuan pesat yang dialami Fakultas MIPA, Prodi yang bernaung di bawahnya mampu meraih akreditasi terbaik. Selain itu, dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik yang representatif, semakin menguapkan optimisme dari sivitas akademika Fakultas MIPA bahwa seluruh Prodi mampu meraih akreditasi A. Sebelumnya, untuk jurusan biologi ini, pada 4 tahun kemarin itu mendapat akreditasi B, B gemuk tinggal 3 poin lagi, itu sudah menjadi A. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya akreditasi yang dilaksanakan pada hari ini, kami berharap akreditasi yang tahun kemarin B gemuk itu akan menjadi A. Demikian Humas Universitas Negeri Gorontalo mengabarkan.